hai oke ge salam sehat sahabat YouTube semua jumpa lagi di channel saya herwin tohabiar di video kali ini saya akan menjelaskan atau menyeting akses poin tp-link cped20 sebagai akses poin yang pertama kita colokkan kabel LAN ke Poe setelah itu ujung Poe kita masukkan ke adaptornya yaitu yang tulisan Poe juga ini kabel adaptornya yang mengarah ke listrik ini nanti dicolokkan ke listrik setelah itu kita pasangkan kabel LAN dari komputer ini ujungnya yang dari komputer atau laptop kita colokkan ke adaptor yang tulisannya ada lannya Oke kita colokkan jangan lupa dicolokkan ke listrik ya pastikan semua lampu indikatornya menyala berarti sudah menyambung kita masuk ke ethernet jeng adaptor option kita pilih ethernet lagi properties kita buka internet protokol versi 4 properties kita pilih lagi kita pilih use the following IP address kita masukkan alamat IPnya 192 168 titik 0 titik 100 subnet semasnya kita klik otomatis IPnya akan muncul sendiri kita Oke kita close close setelah itu kita buka browser Chrome kita masukkan alamat IP pada cpe tv link 220 192 168.0 titik 254 kita enter inilah tampilannya guys ya selanjutnya kita masukkan username dan passwordnya itu admin admin semua nah tampilan keduanya seperti ini username password dan konfirmasi password disini saya tutup karena ini saya pakai langsung ya takutnya nanti password dan username diketahui oleh orang-orang makanya aku sensor ya kita masukkan sesuai yang kita inginkan terserah namanya mau dikasih nama apa password barunya apa kemudian finish nah inilah dia guys tampilan beranda pada tp-link cpe220 pilih quit setup kena aku settingnya sebagai akses point maka tp-link nanti aku setting sebagai akses point bisa juga sebagai klien repeater nah sekarang aku setting sebagai akses point next kemudian SSID nya aku ubah ini terserah teman-teman sesuai selera aja namanya mau dikasih nama apa namanya aku kasih nama rvv2.net untuk tampilan yang lainnya tidak aku ubah next lagi finish sekarang kita lanjut pada pengaturan network pada DHCP servernya tidak usah dicontai karena nantinya akses point ini aku gunakan untuk akses point yang dari mikrotik nanti kodenya dikeluarkan oleh mikrotik makanya aku tidak centang selanjutnya untuk teman-teman disini tidak aku ubah ya standar aja disini sini juga tidak ada yang aku ubah ya sekian aja ya sahabat YouTube untuk settingan akses point sebagai akses point mikrotik tidak perlu kita kasih password sebab nanti akan dikeluarkan IP nya oleh mikrotik ya untuk teman-teman yang nantinya menggunakan akses point ini sebagai akses point mikrotik seperti itu selamat menikmati selamat menikmati